Jangan lupa tonton, subscribe, like, dan share. Kekasih-kekasih Allah atau bisa juga disebut dengan Ahlullah, Ahlinya Allah. Kekasih-kekasih Allah itu ada dua bagian, ada dua bagian. Yang pertama Al-Wasilin disebut Al-Wasilin, Hum Ahlus Syuhud, mereka itu orang yang sudah musyahadah. Mereka itu orang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan mata hati mereka. Golongan yang kedua daripada kekasih Allah, wassalikin disebut adalah salik. Jadi yang termasuk kekasih Allah hanya ada dua golongan itu. Orang yang sudah sampai, orang yang sudah bisa memandang Allah dengan mata hatinya. Yang kedua adalah orang yang merintis jalan untuk bisa musyahadah kepada Allah. Disebut dengan salik, atau sair, atau murid, bisa juga. Nah para muhibbihin rahimakumullah. As-salik orang yang disebut salik. Artinya orang yang disebut merintis jalan untuk bisa musyahadah. Seseorang yang disebut murid. Seseorang yang disebut merintis jalan menuju Allah. Itu adalah orang yang menyesuaikan sekalian perbuatan-perbuatannya atas undang-undang syariat. Pertama itu dulu. Perkataannya disesuaikannya dengan undang-undang syariat. Tingkah lakunya disesuaikan dengan undang-undang syariat. Pekerjaannya disesuaikan dengan undang-undang syariat. Berpakaian 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 bergaulnya disesuaikannya dengan undang-undang syariat. Sehingga seluruh pekerjaan orang ini, seluruh gerak-gerik orang ini sesuai dengan peraturan Allah SWT. Itu yang pertama dahulu. Kalau kita hendak salik. Kalau kita hendak termasuk orang yang dikasihi Allah. Kalau kita hendak termasuk gulungan yang disebut Ahlullah. Ahlullah itu bahasa kita kula. Kalau berhubung Allah itu pada kezuryat. Itu disebut kekasih. Kalau kita hendak jadi kulaknya Allah. Artinya jadi kekasihnya Allah. Saratnya yang pertama dahulu adalah menyesuaikan diri dengan undang-undang syariat. Dengan kanun syariat. Jadi kita ukur cara begaul kita selama ini cucuk dengan syariat atau kada. Cara bertutur kata kita sesuai syariat atau kada. Cara berpakaian kita sesuai syariat atau kada. Cara berhias kita sesuai syariat atau kada. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Kemudian. Wa yulazimul aurat melazimi wirid. Hanya melazimi wirid. Dalam bahasa lain mu'anaqatul aurat. Memeluk wirid. Memeluk wirid. Artinya kada saling pisahan lawan wirid. Mu'anaqah itu. Membalang kambingan itu kada memeluk ngalanya. Mbah anu tak baca. Mbah anu tak kada. Mbah anu tak kada. Neng dal mau juga. Itu kada mu'anaqatul aurat. Kada memeluk wirid. Ini kada salikin. Kada orang yang berjalan merintis menuju kepada Allah. Kada itu. Ini malazimi wirid-wirit. Kemudian. Wa yusahhihu wa yuhassinul a'malas salihat. Membetulkan. Membaguskan. Amal-amal salih. Yang zahir dan batin. Sembah yang hari demi hari. Makin bagus. Sembah yang kita hari ini. Lebih baik. Dari sembah yang kita yang dahulu. Isuk. Kita usahakan. Paling kadang sembah yang kita. Sama hari ini. Jangan lebih. Lebih dibawah. Kita tiap malam membaca surat Al-Quran tuh. Yasin. Tabarak. Waqi'ah. Napa-napa yang kita baca semalaman itu. Itu beberapa tahun sudah kita amalakan. Cuma. Kita nih kadang mau meningkatkan. Bukan meningkatkan banyaknya. Kadang meningkatkan mutu. Ada yang mengamalkan Waqi'ah itu sudah 20 tahun. Sampai sekarang masih kadang ada peningkatan. Dari dahulu. Tetap kayak itu aja. Arti Waqi'ah aja. Arti Waqi'ah aja gak ada tahu. Padahal 20 tahun sudah mengamalkan Waqi'ah itu. Nah. Seorang salik ini membaguskan. Jadi hari ini mulai tahu. Iza waqa'atil waqi'ahmu ini maksudnya. Hari ini tahu sudah nih. Karena isok ditambah lagi. Apa yang dimaksud daripada itu bacaan kita. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Itu sudah kita amalkan. Tapi kita kadang mau berusaha meningkatkannya itu. Meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu. Padahal orang yang salik itu. Orang yang selalu berusaha meningkatkan kualitas amalnya. Sembah yang kita belajar. Yang diisdi bahari tupang. Biasa belajar. Yang sekolah Arab bahari umur 7 tahun itu. Paling-paling yang sudah ampe itu parukunan. Kita kadang mau lagi meningkatkan itu. Kita merasa cukup duduk di situ. Padahal sembahyang itu adalah merupakan baharun amik. Sembahyang itu lautan yang sangat dalam. Dan sembahyang ini fungsinya berbagai macam. Rasulullah SAW menghadapi satu masalah. Sembahyang. Rasulullah dalam ada menghadapi musibah sembahyang. Kita musibah sembahyang. Karena berpengaruh sembahyangnya. Kenapa? Sembahyang kita belum ada mutu. Belum ada kualitas. Hanya sekedar melaksanakan sembahyang. Padahal orang yang salik itu. Orang yang setiap hari ini. Meningkatkan kualitas sembahyang itu. Mulai zahirnya. Pi'ilnya. Kauliknya. Semuaan. Allahu Akbar. Itu panggilan sembahyang kita. Dalam Allahu Akbar kita baca. Ya sahaja aku sembahyang. Pertu zuhur. Ampat rakaat. Mengikut imam. Menghadapi kiblat. Karena Allah Ta'ala. Bepuluh-puluh tahun sudah kayak itu. Allahu Akbar. Padahal apa Allahnya itu. Kadahkawakan ditingkatakan supaya. Allahu Akbar. Karena. Padahal itu mustinya perlu. Setiap hari. Atau setiap waktu. Kita tingkatkan. Kualitas sembahyang itu. Sembahyang kita. Antara rakaat pertama. Mustinya kita tahu. Rakaat pertama itu dimana posisi kita. Di rakaat kedua. Dimana posisi kita. Di rakaat ketiga. Dimana posisi kita. Di rakaat keempat. Dimana posisi kita. Nah kita mustinya tahu itu. Bila kita tahu itu. Sembahyang kita kadang muta gumpa. Karena kita kadang tahu. Kadang-kadang sembahyang ini. Asa tiga. Asa empat. Asa dua. Asa berapa rakaat. Karena kadang tahu posisi. Nah itu. Mesti ditingkatkan juga. Sembahyang kita. Sudah kita urusan usaha. Kita selalu hendak meningkat terus. Duit. Hendak makin banyak. Baishi. Kabun. Hendak makin banyak. Baishi. Kendaraan. Hendak makin banyak. Baishi. Hendak makin mengharat. Kendaraan. Hendak saja kita meningkatkan. Mutu dunia kita. Tetapi dalam mutu. Akhirat kita. Duduk kalitannya. Setup hingga situ. Nah jadi kita kalau. Setup itu. Ngarannya kadang berjalan. Sedangkan ini. Orang yang berjalan. Menuju. Kepada Allah. Orang berjalan itu. Bemarah ngarannya. Maulah berundur. Berjalan. Bemarah. Artinya makin hari. Orang ini makin. Makin bagus. Terus. Makin bagus.